Oke, kita ada di Terenggaleg Ini rumah Crazy Rich Terenggaleg Di Bali ke cendela ini dan itu langsung tembok Ini kamuflase, ini penipuan besar-besaran Kali ini kita didukung oleh Indo Aroid ya Saratnya adalah follow IG-nya adalah Nate.Indo Aroid Nate.Indo Aroid Komentar, komentar di 4 channel gue ya Di Hakim Channel, di Hakim Saviari, di Hakim Sordid dan juga di Hakim Junior Dan juga harus subscribe semuanya ya Jangan lupa abis komentar ditulis IG-nya juga Biar kita bisa komunikasi Ini nih, Indo Aroid akan mempersembahkan 5 jenis tanaman Untuk 10 pemenang Komentar di 4 channel gue, video-video manapun Nanti kita akan lihat komentar terbaik jangan spam ya Oke Hai, Assalamualaikum guys Kam, 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 kam Hai Ini hari ini gue seneng banget Gue nyampe tadi malam sebetulnya Nginep, pas lihat rumahnya, wah kaget banget Oke, kita ada di Terenggalek Ini rumah Crazy Rich Terenggalek Hai Mas Ade Halo Apa kabar? Hai Sehat? Alhamdulillah Minta, minta clip on, clip on, clip on Tau dong Mas Ade, ini Mas Ade udah bolak-balik warawiri Ke rumah-rumah artis Ke rumah aku aja udah 4 kali Nah, ini udah 4 kali dateng ke rumah gue Udah gitu juga gue bilang Wah gue langsung ada Adain kunjungan balasan Kunjungan balasan gue kaget loh Rumahnya keren banget Guys, ini kerennya-kerennya banget Ini total Gue deh, kan aku tuh suka banget tentang itu Tentang rumah, bangunan gitu Murul aku tuh bangunan itu harus Apalagi hunian, harus total di konsep Kayak aku kan rumahnya rumah Joglo, Jawa Total Iya Nah ini konsepnya apa? Ini konsepnya Eropa Eropa Siapa yang bikin konsep ini? Dulu tuh, kalau ini kan bapak yang memang yang bangun bapak gitu dulu Terus kalau arsiteknya itu dari Wonogiri Orang Wonogiri? Wow Siapa jenengnya? Mbah No namanya Mbah No Udah Nanti bisa Kayaknya ada Kan ini bapak juga lagi bangun masjid Itu konsepnya juga mirip seperti ini itu bangunannya Nanti kita jalan ke area masjid Kita akan lihat masjid yang lagi dibangun Mbah No juga yang bikin Masya Allah guys, ini masjidnya Insya Allah ya Ini masih terus dilakukan pembangunan Dan mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah SWT Amin Amin Ini keren banget Ini udah berapa tahun pak? Pembangunannya pak? Ini sekitar 2 tahun setengah Udah 2 tahun setengah target? Kemarin sebenarnya targetnya 3 tahun Cuma ada Corona, kita berhenti sebentar Karena karyawannya kemarin ada 50 jadi gak berani Iya 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 Oh iya Kalau biar cepat karyawannya banyak Tapi banyak gak boleh bergerumun Ini dikurangin Gak apa-apa alon-alon asal Lakon Ini namanya masjid Masjid putih Nur Muhammad Ini nanti bangunannya putih semuanya Masjid putih tapi masih warna semen Iya Tapi ini bener rumah tempat tinggal Amat rumah ini yang mengalirkan Pahala dan amal ya Amin Amin Jari ayah ini ya Wah keren Nanti insya Allah kalau misal pas peresmian Aku Siap Terima kasih Insya Allah guys doain ya Doain bareng-bareng Mudah-mudahan ini cepat rampung Lihatnya baik juga Udah Assalamualaikum Salam Oke guys Oke 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 sebelum kesana lihat tamannya juga keren loh Ini tamannya juga teratur dan Oke ini pohon apa ya? Gak tau Gak tau Pohon lama tapi ya ini Lama Ini belum lama kok mas Mungkin 8 tahun Iya udah gede 8 tahun terus ini jenggot Ini berarti ini Dia sama kayak gue gitu guys Jadi kalau nanam itu Gak tau Mau dari kecil maunya langsung gede Iya langsung gede Dari Malang ini mas Dulu mas Dari batu Batu Malang Oke ini gaya Eropa Kenapa harus gaya Eropa? Dulu itu Waktu Ceritanya sih Kita pas di Surabaya kan Sering lihat Ke Apa Kompleks rumah-rumah mewah gitu Terus yang paling Apa Paling Suka kita lihat tuh Yang mode-mode yang kaya gini kan banyak juga kan mas Iya Ya akhirnya ya wis Itu Buy foto Kirim ke Mbah No Itu ketemu Mbah No itu sebenernya Di Di Ponorogo kalo gak salah Itu ada Di pinggir jalan tuh ada yang mode bangunnya kaya gini Aku mau kaya gitu Pas itu Ini arsiteknya Aku kenalin gitu Yes gak malu-malu sih tanya gitu waktu itu Iya 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 Dikenalin sama Mbah No Akhirnya dibikinin gambarnya Seperti-seperti ini Ya udah Jadi ini Langsung jadi Oke kita masuk lagi Ini guys Ini keren banget Jadi ini kalo kita masuk Langsung disambut Dengan Pilar yang gede-gede banget Pilar Di konsep itu kalo pilar itu guys Biasanya itu harus itu Harus kaya irame gitu Berulang Jaraknya Besarnya Biasanya harus sama Bapak mau kemana? Ambil sampah Ambil sampah Monggo Monggo Sudah lama kerja disini toh Udah 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 Ini anu mas Ini memang lingkungan Lingkungan Nah kok yang disini Yang disini Makti 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 Seperti Makti Lampu Ya saya Seperti Makti Mbak Ida Maus Maus Berarti Mbak Ida Sudah ya? Udah Cahadis Eka Eko Bukan Eka Kok Eka isi sampean Eka masih di kalahkan Eko Masuk Pak Eko Pak Eko masuk? Ada Masuk Pak Eko terus 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 Udah kayaknya Udah mungkin Tujuh orang segini Udah beneran Beneran Itu yang di rumah Sopir Oh iya adalah Sopir Mas Gendon Mas Wesi Ya disitu Taman Taman Bawa semua cukup Mas Oh iya Ada lagi Pak Men 10 Mami 11 Bukan Gak mungkin lagi Udah udah Ngurus-ngurus itu yang Yang apa gitu Mas Yaya Mas Yaya Udah terakhir Bener Udah Wes cukup Biasanya kita itu ya Ingat pekerja kita ketika mau lebaran THR Baru inget Padular itu kadang-kadang kita lupa Oh iya ini belum tersebut gitu ya Oke Ini Tinggi banget Luasnya berapa tanahnya ini? Ini Yang luas tanahnya ini aja Ini 300an Boongan Boongan Ini semua Oh semua Semua Segini ini Soalnya kan ini satu-satu kan Mas ya Oh jadi pembangunan itu Ini Ini Iya Dulu tuh semuanya tinggalnya di depan sini awalnya Yang ini Ini ada si Mbah nih Simbah sehat Ini neneknya dari Mas Ade Ini ibunya dari Bapak Pak Tri Pak Tri Pak Deni Pak Deni juga Sehat Mbah Sehat Mau kemana Udah pake lipstick Udah pake alis Udah pake eyeliner Mau kemana Mau kemana toh Mau ke sini Kita mau ke pasar Iya sudah Sudah Si Mbah ini tuh Punya itu Restoran ya Adik-adik yang punya Mbah Adiknya di Muntilan Di Muntilan Apa nama jenengnya? Sob Mbah Mungalim Sob Empal Sob Empal Tadi aku sarapan pake Sob Empal Ini udah 3 generasi Iya Iya Soalnya Mbah Aku mau nicin Kalau di Muntilan mampir Gratis orah Iya gratis Oke Oke Terima kasih Mbah Oke Ini tau gak yang lucu ini ya Gue liat ya Ini kan di Wonogiri Eh Wonogiri Renggala Suasa Ini bangunan boleh Eropa Tapi suasana itu Suasana pedesanya Kita cari Suara ayamnya dari mana Tapi udah tau Belum Belum tau Sembunyi 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 ini Gak bunyi lagi guys Kita tunggu dia bunyi lagi Ini bangunan Ini bangunan Ini bangunan Awalnya tinggal disini semua Iya Semuanya dulu disini semua Terus Terus Ini dulu Rumah lama juga mas Waktu dibangun kan Kita pindah di semua Iya Terus belakang itu Tanah barulah Beli baru dulu Terus Mulai dibangun ini 2003 Iya 2008 Sampai 2008 Iya Guys Ada Pak Tri Pak Sehat pak Pak Sehat Bapak pakai ini aja Saya yang teriak-teriak Oh gitu Biar kedengeran Biar kedengeran Nih Ini siapa bilang ini Bapak Manak Asem 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 Karena Gue ketemu kok ketemu Mas Ade Ini Mas Ade ini lahir tahun 15 Oktober juga guys Eh tahun tanggal 15 Oktober juga Bener sama persis kayak aku tanggalnya Tanggalnya Lahirnya tahun Kami 91 91 91 guys Keras banget 91 guys Beneran 91 aku udah 1 SMA Dia baru lahir Ini kayak adek kakak Ini sebetulnya pujian buat bapaknya Tapi petaka Bencana 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 Jadi Dia itu bete Tadi Mam gak ceritakan lagi ya Makan Mbak Tri Bapaknya Denny Bapaknya Denny Siapa? Pak Denny Pak Denny Gw pikir adek kakak itu omnya Hahaha Gak apa Gak apa Ini bang Konsepnya Eropa Tadi udah ceritain katanya Iya Melihat di Batuk Malang Bagus-bagus Terus daerah mana dipotok Di Surabaya Surabaya Di Kemarin sudah dimana-mana Terus kita ada ide sendiri Terus kita tambah-tambahin Hasilnya seperti ini Wah Tapi lama banget 5 tahun pengerjaannya Iya kurang lebih 5 tahun Itu karena bertahap Awal mulanya ini Ini rumahnya Ade ini Terus berikutnya ini Ini sama menara ini Itu menara ini guys Itu menara itu bukan sebenarnya menara loh Di atasnya ada penangkal petir Itu yang paling tinggi di sini Ke bawahnya Ini adalah musola Jadi musola ini konsepnya Kita sujud menempelkan badan kita Dahi kita ke tanah Untuk menuju ke Antara Betul Ke Aus Itu konsepnya Iya Memang seperti itu Beneran Ngikutin Dengar kata-kata aku Coba ulangi konsep musolahnya apa Dulu kita punya konsep musola itu Kenapa kok tinggi Menjulang musola Yang tinggi cuma ini Karena Apa yang dikatakan mas Irfan tadi Supaya Hahaha Ya bener Ngikut berarti bapak itu Jadi apa? Ya kan ngikut berarti Supaya nanti Doa kita langsung ke Langsung Itu kata-kata aku ya tadi Iya Jiplak berarti mas Jiplak Oke Kita lanjut lagi guys Ini ada kolam ikan Koi Jadi sekali cantik Biasanya kok ada Ada air terjun gitu Tapi kok ada Tujuh putri Gak sih Nibah Kita hitung putrinya ya Harus ada tujuh putri Siro lu Padmo Enam itu Pas tujuh Tuh coba ya Nah itu Satu Ini Ini ada tujuh putri Dekat air terjun Pecun Ini Simba Ini Mertuanya Jadi guys ini ganteng gagah gini Jangan diganggu Dia udah punya istri Oh bener Ya Dia memang yang ganggu Enggak ada Ini Ini mertuanya Satu Dua Ini Ini adiknya Dendy yang paling ragil Ini adiknya Dendy Dendy itu kameramen Kameramennya lah Adik kameramen soper Wernah kan sepupu Sepupu betul Ini ibunya Dendy Ini Ini mamanya Dari Mas Ade Mas Sampain introspeksi Dek Kedengar gak sih suara gue Wah Mas Sampain introspeksi Jangan dibahas Sampain introspeksi Moh Sampain banyak masalah Moh Sampain banyak pikiran Nggak 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 Ibunya Bapaknya Sampai si mbaknya Sampain itu kayak adik kakak sama si mbak Ah Ampun mbak Mas Aku tak pulang Ini rumahmu Ini pulang masuk sana Satu Dua Tiga Empat Lima Itu adik paling ragil Mbak Sini Sini Ini anaknya guys Ini anaknya nih Iya Yang pertama Ini 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 anaknya Itu adiknya Itu omnya Ini omnya Hanung Omnya Hanung Ini Hanung Itu adiknya lu Halo Halo Kita ketawain lu Ini kecepatan kawin deh Jadi banyak masalah Tidak 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 Guys Sering Sering Karena banyak anak kecil disini mas Iya Tetangga Tetangga Anak kecil juga Ikut sini juga tetangga Kasih tiket Tidak Diatis lah Oke Joguyu Joguyu Itu bagus loh mas Itu bagus Lima ribu lumayan ya Iya sebenarnya ya Ini airnya juga Pas menurut gue sih Nggak terlalu dingin Kan Kalau air itu kalau terlalu dingin itu Males bikin males ya Biasanya sih sore sih renangnya mas Kebanyakan Anak-anak sini Iya 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 Eh Pak Tri Tadi aku nanya Berapa luas tanah ini Dia nggak bisa jawab Karena dia Karena satu persatu dulu Iya Jadi ini dulu satu komplek ya Sama rumahnya mas Denny Ini satu komplek Ini seperempat hektar ada itu Wow Iya seperempat hektar Tapi ini kan rumah di desa Jadi kalau tanah di desa itu Tidak begitu mahal Tidak seperti di rumahnya mas Iwan Kalau di sana Sekodak kecil aja Uangnya buang Tapi kalau di sini nggak Ini desa Ya tapi kan di sini juga Katanya dari dulu emang Tanahnya banyak ya Mbak Makin cantik deh Ini di belakang sana masih luas juga Oh alhamdulillah Di sana ada satu hektar kalau di sana Sama satu hektar Mulai sombong guys Mulai sombong guys Mulai sombong guys Jadi yang di sini tinggal itu di sini Mas Dendy Ya Ini eh Mas Sade Bapak Saya di sini Di sini Oke Jadi tiga Tiga keluarga Seru banget ya Seru banget Seru mas Jadi rame terus Lihat guys Sini pak Sini mas Sade Ini di sana ada ruangan lagi Ada Ada ruangan lagi Ada Kita ke atas yuk Kita lihat dulu Lihat ruangan ini Ini ya view nya Oke Kita akan cari tahu Di atas itu Kalau lihat dari Apa? Dari atas Oh iya iya Bunganya guys Bunganya Ada pesan sponsor Katanya bunganya bagus-bagus Mas kemarin tuh cari di hutan sana Mas Keren loh tapi Cari-cari sendiri mas Apa? Cari Kemarin cari di ini ya bu Di gunung sini 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 Ceritain ceritain Tapi videonya ada nggak bu Saya pas nyari kemarin Ada Emang ibu suka naik gunung Loh sini gunung semua lah mas Kan nggak Daerah gunung mas Dekat loh gunungnya sini itu Coba-coba ceritain Katanya minta dibahas Tanamannya sini Tapi tahu namanya nggak bu Tahu lah Tahu tanamannya Trembelian Trembelian mana 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 Yang mana Yang mana Ini Ini sebenarnya Tidak ada harganya Iya sebetulnya Ini makanannya kambing Tapi sekarang di bonsai Jadi cantik seperti ini Siapa yang bonsai Ada sih Saya naik orang dari gunung Saya naik ke gunung Oke 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 Ini suka tanaman ya Suka bunga Ini biasanya emang dimakan sama kambing Kambing Tapi jangan sepelekan tanaman-tanaman yang biasa di lingkungan kita Karena itu mempunyai nilainya Jadi bukan nilai rupiahnya saja Tapi maksudnya Kalau kita menghargai tanaman Kalau kita menghargai lingkungan Lingkungan akan menyelamatkan kita Karena ini pengen nyuplai oksigen buat kita ya Bener Alah Oh ini kan tanaman murah Alah ini kan tanaman makanan kami Tetap menghargai Ini keren loh Pas udah dibawa saya gini Iya Keren keren Ada tuju warna Tuju warna Oh iya Tuju warna Oh iya bener loh Ketika diulit Ternyata beda-beda loh guys Lihat Teng Oke oke Good good Terima kasih loh bu Sama-sama Sama-sama Kok mudah banget rasanya apa Rasanya Rasanya Selalu satan Terus Selalu tersenyum Terus krim alamnya bagus Iya Oke Kita akan cari tahu nih Apa Kita akan cari tahu Ini dibalik tetangganya tuh kayak gimana Ada Om Ragil dulu tuh Om Ragil Assalamualaikum Waalaikumsalam Lambut gak pernah gak rapi gini Selalu rapi Selalu Tidur juga gini Tidur Kalau gue di sisi waktu ini Boleh aku pegang dikit Boleh Gak keras loh guys Tapi emang gitu ya Iya Aku mah buru-buru Ini selalu rapi Mas Irwan Iya Keren 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 tuh Kerapian sebagai daripada iman juga guys Bisa Tuh nyo Eh bapak mana bapak Bapak tadi mana bu Patrik Oh ini istrinya Ini istrinya Ini istrinya mas Ade Eh Dendy Sini Belum mandi Ini orang apa-apa Orang apa-apa Om Ragil itu bapak bapaknya Dendy Ini istrinya mas Ade Jangan ganggu mas Ade Mas Ade udah punya istri Jangan ganggu istriku mas Ade Jangan ganggu juga istrinya Dia udah punya suami Hahaha Yang sering diganggu Sapa? Istri apa? Suami Gak ada Gak ada Gak ada Ini biasanya dateng ke rumah aku Pegang kamera Gitu-gitu Bapak lu preman ya? He? Hahaha Ternyata bapaknya preman loh Duh Heee Wah ini apa? Buruh hatunya apa? Wah Oh iya Oh iya Oh iya Satu lagi Dikankan kuih Keren Disini Ini jaman dulu ini Banyak sini Enak banget Cicek ya mas Cicek Wah udah ngeliatan Waduh 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 Oke Gua feeling sih ini buat oleh-oleh saya ya guys ya Tapi ntar aja ya Kayaknya sini oleh-oleh buat aku Pintar Kan itu di ending Hahaha Kita ke atas yuk Pak ikut ke atas Boleh Boleh Oke Ini sepatu dibuka ora Gak usah Biasanya harusnya buka Enggak Enggak Gak apa-apa Kalau di Jawa dimana-mana itu harus dibuka Gak apa-apa Pakai 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 Soalnya yang di atas ini nanti Kemana kan Oh aku bersiko guys Ini 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 Baru turun Ini baru-baru Baru pakai aja nih Baru 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 Kan ngunjungin ini Crazy Rich Trenggalek Buka aja deh Buka aja deh Bukan Bukan Gak enak Ini namanya Tata Krama Ini warnanya baru loh sepatu gue Lepas 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 Langsung naik lagi ini Eh Langsung naik lagi Kemana Ih bagus ini nih guys Keren ini Bagus ini Ini ukiran bagus 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 Gedung ini apa Ini Ini gedung yang depan sana mas Wah Pakai diresmiin segala Tuh Tuh Nih kalau kita lihatnya Singo Singo dua-dua bengal Itu ada tempat kucing-kucing Kucing-kucing bengalnya Eh Hasil breedingan Mas Aceh Yang aku ada si Babe Vanilla Si Vanilla Itu lahirnya di sini Semuanya Ada di Hakim Channel Kalau ini kan di Hakim Story ya Yuk Ini bawa sepatu gini loh Yuk kita ke atas yuk Yuk naik naik Eh Ikan Arwahannya gini banget Dari Mas Dityo itu Gini banget itu Udah berapa lama itu Itu Tiga bulan ini mas Aku kemarin Waktu yang Kesana sama Mas Dityo Hah Itu aku dikasih ini sama Mas Dityo Mas Dityo kok gak ngasih aku loh Itu tujuh puluh centi kalau gak salah Eh tujuh dua atau berapa itu Harusnya mikirnya kok Mas Dityo ngasih Mas Ade Kok aku belum pernah ngasih Mas Ade gitu Jadi janjinya aku tuh dateng sini mau bawa kura-kura Untung aku lupa Ini apa Ini mas Ade bukan Tom Ya aku mas Kok berubah banget mas Apa yang terjadi dengan hidupmu Ya berubah banget nih Ini bukan lah ini bukan lah Bukan Mas Ade Bukan Ini orang model gak diganti lu Ini mas Ade loh Ya Allah Ya Allah Jadi istrinya mas Ade itu pramugari Ya Dia adalah kembang desa Kepincut keperkasaan mas Ade Eh mana ke top top Nah yuk sini 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 Dipakai lagi ya mas Dipakai lagi Dipakai lagi Dipakai lagi sepatunya mas Yuk Ini anak Anakku yang pelihara gapi Oke guys Kepincut Dan Lah Lah Guys kita ketipu Wah Kita ketipu habis-habisan Wah crazy rich Kalian galek nih puaku Lihat tadi yang tadi masjid tadi Oke Tempat salapan yang dibawah Ini yang tadi itu Iya Kolam renangnya liatin juga Kolam renangnya Oke kolam renangnya Pelan-pelan aja Nah ternyata guys Ini kalau dari bawah Dari bawah Ini seperti masih ada lahan ke belakang Masih ada bangunan Dengan ada ini nih Si bulutan ini Seperti kan lingkaran itu memang utuh toh Dia potong Eh belakangnya liat guys Ini tetangga Tetangga Di belakang rumah ini Tetangga Peternak Di sana juga banyak pohon-pohon Banyak gunung-gunung Keren banget Tapi kita ditipu Ini ide Sopo Ide saya dulu Pak ini nanti dibikin gini ya pak gitu Kamu placer Dikasih jendela pintu Terus nanti berniatan gimana ya Pintunya nanti ditutup terus Gak usah dibuka Dikasih corden itu Ini Sampai dilihat itu ya Editor ya Jadi dibawah ini itu kan ada pintu Ada jendela Ada goreng gitu Selalu tertutup Selalu Supaya Supaya gak ketahuan Padahal dibalik itu adalah Tembok Tembok Supaya gak ketahuan Supaya gak ketahuan Tartar Gak karena kan pastinya nanti Kalau kita lihat Kucing kan tetap tahu kan ini mas Tetap ketahuan Tetap ketahuan Kan naik kita nanti Jadi kan ketahuan Gak ngerti Jadi ketahuan Apanya Kalau mas depan pasti tahu Kalau ini Kamu placer Karena udah naik sini kan Oh iya yang lainnya Belum tahu Belum Ini baru aku ungkap nih Penipuan Penipuan guys Ini penipuan Crazy rich Tergalek Waduh Waduh Wes kalau gitu Eh Kita akan bahas kucing Oke kalau gitu Kalau Eh di sini kita lihatin Ini 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 guys Biar lebih jelasnya tuh Dari sini nih Dari sini nih Nah itu pintu-pintu itu tuh Pintu-pintu itu Ada sendal juga ternyata Ada sendal juga tuh Pintu-pintu ini Ketutup selalu tertutup Karena dibalik pintu itu adalah Tembok Oke Wes Kita ke bawah Kita lihat apakah benar-benar itu tembok atau enggak Yuk Kita ke bawah Cus Oke guys kita lihat nih Ini Rahasianya nih guys Terbongkar sudah Gak bisa orang ini Tahan Ya memang gak boleh dibuka ini Mas mas ini bisa Jangan sedih Ya itu bisa aja Oke Kita akan buka ya guys Ya dibuka Ini buka nih Satu dua tiga Iya dibuka Udah Dekat 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 Guys tembok Tembok Ini tembok Dibalik ini Dibalik 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 cendela ini Dan pintu itu Langsung tembok Ini kamuflase Bagus Ini penipuan besar-besaran Tapi bagus Ini inspiratif sekali Jadi kalau Lahannya Pengen lebih luas dari ini Ya Ya kita berhayal aja dulu Sudah dipangkas Ya udah Bukannya gak mampu Ini mampu Tapi ya emang pengen bikin Ini seni Ini seni Ini seni loh Seni kamuflase bangunan Ada di Crazy Rich Trenggalek Bukan Crazy Rich Tergalek 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 Ini Trenggaleknya oke Crazy Richnya ini gak mau Hahaha Bukan Oke guys Ya ini dia Rumah unik Di Trenggalek Bersama dengan Mas Ade Dan Pak Tri Ya Harto Harto No Harto No Oke Pamit dulu yuk Bro Hiu Hiu Assalamualaikum Jin Si 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 Vi Si Si Si